Intro Shalom saudara, suka cita bisa berjumpa kembali Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tema memikirkan perkara yang di atas Sebagai buah kehidupan yang dibarui oleh roh kudus Maka kali ini kita akan bersama membahas tema yang sangat berhubungan Yaitu mengarahkan diri pada perkara yang sederhana Karena itu mari kita perhatikan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 Dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikirkan Dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Apakah sebenarnya sederhana itu saudara? Sederhana sesungguhnya bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja Sederhana tidak sama artinya dengan miskin Sederhana juga tidak sama dengan jelek saudara Saya yakin kita pasti setuju jika sederhana itu memiliki makna yang baik dan positif Karena itu mari kita renungkan bersama Yang pertama, sederhana itu memiliki makna pas atau cukup saudara Yang juga bermakna tidak kekurangan sesuatu yang baik Masmur 34 ayat 10 berkata Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik Taukah saudara ketika Tuhan ada di atas kayu salib dan berkata Sudah selesai, itulah kesederhanaan Ketika Paulus berkata Aku tahu apa itu kelimpahan Aku tahu apa itu kekurangan Itulah kesederhanaan Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku Tak akan kekurangan aku Itu pun adalah kesederhanaan Ketika kitab suci berkata Aku tahu kepada siapa aku percaya Dan aku yakin dia berkuasa Itu pun adalah kesederhanaan Ketika Tuhan berkata Cukuplah kasih karunyaku kepadamu Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna Itu adalah kesederhanaan Menjadi sederhana berarti Tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik saudara Sebab hidup di dalam Kristus Adalah hidup yang berlimpah dengan segala kebaikan Yang kedua Sederhana itu memiliki makna sesuatu yang dapat disyukuri Taukah saudara bersyukur itu adalah sederhana 2 Korintu 9 ayat 15 berkata Syukur kepada Allah karena karunianya yang tak terkatakan itu Filipi 4 ayat yang ke-6 juga berkata Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Hitunglah berkat Tuhan Kau niscaya kagum oleh kasihnya Yang ketiga Sederhana memiliki makna Sesuatu yang dapat dilakukan dan dilalui Taukah saudara Perkataan kalau boleh cawan ini lalu Tetapi bukan kehendaku yang jadi Itulah arti sederhana Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung Itu yang dinamakan sederhana Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Itu pun dinamakan sebagai sederhana Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Itulah kesederhanaan Pikulah kuk yang ku pasang Sebab beban ku pun ringan Itu juga kesederhanaan saudara Setialah pada perkara-perkara kecil Itu pun sebuah kesederhanaan Saya mengajak kita untuk memperhatikan sebuah cerita di dalam Alkitab Yaitu di dalam kitab 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12 Sesudah dia sama anak Age orang Harari Ketika orang Filistin berkumpul di lehi Di sana ada sebidang tanah ladang yang penuh kacang merah Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin Maka berdirilah ia di tengah ladang itu Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar Nah saudara inilah cerita sebuah kemenangan yang besar Hanya untuk mempertahankan sebidang tanah ladang yang penuh dengan kacang merah Mungkin kelihatannya hal ini tidak begitu menarik Sampai kita dapat menemukan di dalam Alkitab Bahwa ada seseorang yang rela menjual hak keselungannya Demi semangkuk kacang merah Maka kemenangan yang besar ini adalah kemenangan terhadap sesuatu hal yang kelihatannya kecil saudara Ini berarti Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang yang perkasa Yang mengalahkan hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana Yang keempat, sederhana juga berarti terbaik saudara Dalam bahasa Inggris ada sebuah pernyataan yang berbunyi simply the best Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat yang terbaik Taukah saudara, hukum kasih itu adalah sederhana Tetapi memiliki kualitas yang terbaik Melakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan itu pun sederhana Tetapi itu bernilai terbaik Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat Tetapi dengan kebaikan itulah kesederhanaan Tetapi berkualitas yang terbaik Begitu pula dengan berdoa untuk yang menganiaya kamu Terlebih bahagia memberi daripada menerima Percaya namun tidak melihat Itu merupakan kesederhanaan Tetapi itu bernilai yang terbaik Ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan kepada Tuhan Itu adalah hal sederhana Tetapi itu bernilai yang terbaik di dalam kehidupan kita Pertanyaannya saudara Mengapa yang saya sebutkan semua itu sederhana? Sebab ada tertulis bagi Tuhan Dan bagi orang yang percaya Tidak ada perkara yang mustahil Semua yang dinasehatkan Tuhan Semua yang dikehendaki oleh Tuhan Semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap kita Adalah sederhana bagi kita Karena sesungguhnya bagi kita yang percaya kepadanya Tidak ada perkara yang mustahil Haleluya Bagi Tuhan segala kemuliaan Amin Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus Doa saya buat setiap saudara Tuhan Yesus memberkati Immanuel Ia menyertai kita senantiasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton